Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di Cooking Mimi. Hari ini aku mau ngajarin masakan yang gampang banget tapi enak. Nasi tuna mozzarella. Kalian bagi yang nggak bisa masak sama sekali, pasti bisa masakin ini. Ayo, belajar sama-sama. Bahannya ada parsley flakes, jadi kalian bisa dapatkan di supermarket mana aja. Terus tuna kaleng supaya gampang, nggak perlu pergi ke pasar. Beli aja di Indomaret, Alfa Maret atau toko terdekat. Ada campuran saus tomat dan saus sambal. Bawang prei atau daun bawang. Air putih secukupnya. Keju mozzarella yang sudah diparut. Dan satu mangkok nasi putih. Gampang kan? Nyalakan kompor. Lalu masukkan minyak secukupnya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Pastikan minyak memenuhi seluruh pinggiran teflon. Tumis bawang prei. Kira-kira satu sendok makan. Sampai bawang preinya menjadi harum. Setelah itu, masukkan tuna kaleng di minyak panas tadi. Kita orak-arik bersama dengan bawang prei. Masukkan garam sedikit. Kira-kira seujung sendok teh. Masukkan juga saus tomat dan saus sambal. Orak-arik saus bersama dengan tuna. Dan masukkan sedikit air. Nanti kita akan menyiram bumbu ini di atas nasi yang sudah kita taruh dalam mangkok. Taruh bumbunya perlahan-lahan di atas nasi. Setelah kita sudah menyelimuti nasi dengan bumbu yang sudah mengandung tuna. Ambil keju mozzarella. Tabur di atas nasi bumbu tuna yang sudah kita taruh tadi. Pastikan saat kamu menabur keju mozarellanya, kamu tabur dengan merata. Dan atasnya dikasih sedikit bubuk parsley. Nasi tuna mozzarella yang sudah kita masak tadi, Kita masukkan di microwave, bisa di oven, bisa. Dengan suhu 250 atau 200 bisa. Selama 8 menit. Setelah 8 menit, microwave atau oven kita buka. Keju mozzarella sudah lumer. Sudah menutupi seluruh permukaan tuna dan nasi. Nah, nasi tuna mozarellanya sudah jadi gampang banget kan? Aku coba dulu ya. Enak, lembut dan murid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!